Pemerintah Kabupaten Moro Jambi terus berupaya mewujudkan serta meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana-prasarana di bidang pendidikan dan kebudayaan Moro Jambi. Lebih dari 30 persen dialokasikan anggaran APBD untuk sarana pendidikan di tahun 2024 ini. Upaya pemerintah Kabupaten Moro Jambi untuk memajukan pendidikan yang berkualitas terus dilakukan setiap tahunnya, terutama pada infrastruktur sarana-prasarana yang menjadi poin penting dalam memajukan pendidikan serta tenaga pendidik yang berkualitas, sehingga akan menghasilkan siswa yang berkualitas untuk kemajuan siswa di dunia pendidikan di Moro Jambi. Salah satu warga dan juga sebagai orang tua siswa sekolah di Kabupaten Moro Jambi, Arto, dirinya sangat bersyukur saat ini sarana pendidikan Moro Jambi telah mulai membaik, baik sarana fasilitas serta tenaga pendidik atau guru, tentunya siswa bisa nyalakan dalam belajar dengan fasilitas yang memadai, serta tenaga pengajar yang berkualitas. Semoga di HUD 67 Provinsi Jambi ini berdampak pendidikan terutama pada perubahan dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Moro Jambi. Di hari jadi yang ke-67 tahun 2024 ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur, khususnya kepada dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Harapan saya, pertama pendidikan lebih bermutu, yang kedua keprofesionalan guru lebih bisa ditingkatkan lagi, yang ketiga ditemukan cara sistem pembelajaran kepada siswa-siswa yang lebih menyenangkan, khususnya di bidang sarana, prasarana infrastruktur yang sangat baik dan sangat nyaman. Kami selaku warga dari Kabupaten Moro Jambi akan sangat mensupport dan memberikan dukungan, sehingga bisa menghasilkan generasi-generasi berkualitas, berkarakter, dan berkompetensi di masa yang akan datang. Selain itu, disampaikan oleh PLT Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi, Suwirman mengatakan, Pertahunnya pemerintah Moro Jambi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mewujudkan pembangunan infrastruktur atau fasilitas penampahan pembangunan baru, renovasi, penambahan fasilitas mobiler. Selain itu, peningkatan gaji guru honorer dari 400 menjadi 500 per bulan, serta memberikan beasiswa bagi guru yang kuliah. Hal ini upaya dari pemerintah Moro Jambi untuk memberikan pelayanan di dunia pendidikan Moro Jambi yang lebih baik, menggunakan anggaran APBD maupun DAKA yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan untuk majunya dunia pendidikan di Moro Jambi yang berkualitas baik, sarana-prasarana, guru dan siswa. Sehingga kepercayaan orang tua terhadap pendidikan Moro Jambi lebih tinggi. Pemerapaan kita di hari bulan tahun kebiasaan yang ke-67 dan ke-70 ini, tentunya di bidang pendidikan kita berharap banyak peningkatannya, utama di sepi penggawai dan itu sepertinya kita harap semoga selalu meningkat dan kita berharap sesuai dengan selalu mengembangkan kebutuhan untuk majunya dunia pendidikan dan terkait dengan kebangunan. Dan kita dari Nabi Diri juga banyak masyarakat kebangunan, seperti bagar, semua kebiasaan, dan sebagainya. Itu tidak lain kita diterimakan adalah peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Dan kami berharap masyarakat juga dapat membantu Dinas Pendidikan dan Moro Jambi atau Pemerintah Moro Jambi yaitu dengan berusaha semaksimal itu memanfaatkan dan menjaga segala persisitas yang beranggung dan juga menyekelakan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang ada di Pemerintah Moro Jambi. Diketahui, salah satu anggota Dewan Fraksi PAN, Ulil Amri menyampaikan, bahwa untuk pendidikan Moro Jambi lebih baik, 30 persen alokasi anggaran pendidikan di tahun 2024, hal ini bertujuan untuk mendukung peningkatan sarana-prasarana dan kesejahteraan guru di Kabupaten Moro Jambi.